PUTRI KERAJAAN Sampai dengan hutang piutang. Dan berikut 7 kasus PUTRI KERAJAAN Versi on the spot. Kasus PUTRI KERAJAAN Kasus PUTRI KERAJAAN yang pertama dibuka oleh kasus yang dilakukan PUTRI KERAJAAN Arab Maha Al-Sudani yang merupakan putri dari putramah kota Pangeran Nayef bin Adel Aziz. Pada bulan Juni lalu, Sudani ditangkap ketika berusaha kabur dari sebuah hotel mewah di Paris, Perancis. Ia ditangkap karena berniat pergi tanpa membayar tagihan kamarnya yang senilai 7,7 juta dolar Amerika atau sekitar 72 miliar rupiah setelah berbulan-bulan menginap bersama 60 rombongannya di hotel tersebut. Saat sang putri sedang berusaha memasukkan kopernya ke dalam mobil, aksinya tersebut berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian dan sebagian besar anggota rombongan ditahan untuk diproses secara hukum. Namun, sang putri tidak bisa ditahan ataupun dituntut karena memiliki kekebalan diplomatik. Pihak berwarang Perancis hanya bisa mendekati kedutaan Arab Saudi untuk mendapatkan bantuan. Apa yang sudah dilakukan Sudan ini bukanlah pertama kalinya karena tahun 2009 lalu ia pernah berkutang dengan sejumlah toko hingga beberapa juta pound sterling. Princess Anne Elizabeth Alice Louise atau yang akrab di sapa Princess Anne adalah satu-satunya putri dari Ratu Elizabeth II. Putri yang berada di urutan ke-9 Pewadis Tahta Kerajaan Inggris ini terkenal karena jiwa sosialnya yang tinggi dan dibuktikan dengan menjadi ketua dari 200 badan amal yang didirikannya. Tetapi di balik jiwa sosialnya itu ternyata putri raja yang sudah menikah dua kali ini terbelit kasus kriminal hingga maju ke pengadilan. Tahun 2001, putrian ditilang karena mengendarai mobil dengan kecepatan 150 km per jam hingga didenda sebesar 400 ribu pound sterling atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Tahun 2002, sang putri juga pernah tersandung kasus lainnya ketika anjing peliharaannya Dati melukai dua orang anak laki-laki hingga membuat putrian dikenai denda sebesar 500 ribu pound sterling atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Berikutnya adalah putri dari kerajaan Monaco yang cukup terkenal yaitu Putri Stabani. Stabani adalah anak busu dari Grace Kelly dan pangeran Greiner ketiga yang berprofesi sebagai penyanyi, model, dan pemain sirkus yang terkenal dengan berbagai kisah cintanya seperti kawin cerai, hamil sebelum menikah, bahkan berselingkuh dengan suami orang. Karena petualangan cintanya itu di lingkungan kaum bangsawan Eropa, Putri Stabani sampai-sampai dijuluki Envan Theribau atau Anak Natal. Judukan ini diberikan kepada sang putri karena kisah petualangan cintanya dengan sejumlah pria yang konon telah membuat pangeran Reiner, sang ayah, putus asa. Sejumlah pria yang telah mengisi kehidupan cintanya pun berasal dari berbagai kelas sosial. Mulai dari bintang film, produser musik, pecah dobat bius, pelayan, sampai pernah hamil oleh pengawal pribadinya Daniel Dukrat yang akhirnya menikahi sang putri hingga memiliki dua orang anak. Belum cukup sampai di situ, Stabani pun kembali membuat kisah perselingkuhan dengan pengawal pribadinya yang lain hingga memiliki satu orang anak. Tahun 2003, Putri Stabani menikah dengan seorang pemain sirkus ada di Slobeth Barat. Namun kemudian bercerai setahun kemudian. Hingga pada tahun 2005, Putri Stabani diketahui telah menikah dan diam-diam diketahui telah menandai seorang pelayan bar pantat. Nama Kate Middleton begitu terkenal di seluruh dunia ketika ia menjadi istri dari pangeran William asal Inggris. Dengan gelar Duchess of Cambridge, kehidupan Kate memang tak bisa sebebas dulu. Hidupnya tak pernah lepas dari sorotan media yang membuat dirinya selalu menjadi incaran paparazzi. Salah satunya, tersebarnya foto-foto Kate tanpa besanah di majalah Closer, saat sedang berhibur dengan suaminya di Perancis. Dalam foto tersebut, terlihat Kate sedang memakai bikini, kemudian melepaskannya saat hendak berjemur bersama sang suami. Mengetahui foto tersebut beredar luas, sang putri dan pangeran William pun menjadi sangat marah. Kate malu karena foto-foto tanpa besanahnya menjadi konsumsi publik. Akibat publikasi ini, pihak kerajaan Inggris mengambil langkah hukum. Pengadilan Perancis menutup majalah Closer sebesar 12.000 dolar Amerika atau sekitar 114 juta rupiah. Kerta harus menyerahkan seluruh data foto-foto Kate di dalam tahun tersebut. Selain nama Ratu Elizabeth II asal Inggris yang sangat terkenal, nama Putri Margaret yang merupakan adik perempuan Ratu Elizabeth juga terkenal karena memiliki reputasi glamor dan kontroversial dengan kehidupan percintaannya. Putri Margaret pernah memiliki hubungan asmara dengan seorang duda cerai Peter Townsend yang berusia 16 tahun lebih tua darinya. Tetapi niat untuk melanjutkan hubungan ini diurungkan karena jika dilanjutkan ia harus meninggalkan kehidupan kerajaan. Tidak jadi menjalin hubungan asmara dengan Peter Townsend, Putri Margaret kemudian menikah dengan seorang fotografer bernama Anthony Armstrong Jones pada tahun 1960. Namun sayangnya pernikahan tersebut kandas karena sang putri berselingkuh dengan seorang pria pencandu narkoba dan alkohol. 9 Februari 2002, Putri Margaret meninggal karena sakit. Berlanjut ke kasus putri kerajaan berikutnya yaitu putri dari kerajaan Arab Saudi, Putri Sarah bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud. Wanita yang sudah memiliki empat orang anak ini merupakan keponakan dari Raja Abdullah. Putri Sarah memicu masalah diplomatik dan meminta suaka politik ke Inggris dengan alasan keselamatan yang terancam di tanah air. Ia menuduh sejumlah pejabat senior Arab Saudi berencana menculiknya dan membawanya kembali ke Riyad karena sang putri dituduh berpihak pada lawan politik Arab Saudi. Situasi ini semakin diperkuat dengan perselisihan putri Sarah dengan ayahnya Pangeran Talal yang terjadi sejak tahun 2007 lalu. Wanita berusia 38 tahun itu memohon suaka segera diberikan karena sejak tahun 2007 ia telah pindah ke London dan masa tinggalnya di negara itu telah habis. Selain memicu masalah politik, putri Sarah juga terlibat dalam perebutan harta peninggalan ibunya yang sebesar 5 triliun rupiah dengan sang kakak Pangeran Turki bin Talal. ...pun rela ditanggalkan. Hal inilah yang dilakukan oleh putri Raja asal Jepang Sayako Kuroda. Putri Sayako yang sering disebut Putri Nori adalah anak ketiga dan merupakan putri satu-satunya dari Kaisar Akihito dan Bermaisuri Michiko. Kehidupan yang serba ada di Istana Amaterasu Omikami berubah total ketika dirinya memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang merupakan pegawai kantor gubernur Tokyo. Setelah 36 tahun mendiami istana, tepat pada tanggal 15 November 2005, Sayako nikah di sebuah hotel dengan diiringi lambayan bendera seluruh rakyat Jepang. Sejak itulah secara resmi sang putri meninggalkan gelarnya dan menjadi orang biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam 45 tahun terakhir, seorang putri kerajaan menikahi laki-laki bukan bangsawan. Perubahan statusnya ini adalah peraturan di Jepang yang menyatakan bahwa jika seorang anggota kekaisaran menikah dengan orang biasa, anggota kekaisaran tersebut diwajibkan menanggalkan status keakhirannya, anggotaan resmi di keluarga kekaisaran dan tunjangan-tunjangan pada saat pernikahan.